Persi Bandung berpotensi melepas beberapa pemain dan pelatih pada Bursa Tamper 2024-2025. Sejumlah pemain Persi Bandung diketahui kontraknya akan segera berakhir. Bahkan pelatih kepala Persi Bandung, Bojan Hodak juga dirumorkan hengkang karena kontraknya pun habis musim ini. Jika takdir soal kontrak, Persi Bandung akan kehilangan curu taktik hebat yang bisa mengantarkan Mahu Bandung ke posisi 2 Kasemen 3-1. Bojan Hodak pun sudah memberikan isarat bahwa dirinya belum tentu membela Mahu Bandung pada musim depan. Selain Bojan Hodak, sejumlah pemain di lini pertahanan Persi Bandung juga berpotensi angkat kaki karena kontrak habis. Bahkan sejumlah pemain tersebut dilaparkan sudah digoda atau diincar klub lain. Jika benar bakal hengkang, maka Persi Bandung harus waspada karena lini pertahanan Mahu Bandung yang dinilai solid bakal rapuh. Lantas siapa saja sosok yang berpotensi hengkang dari Persi Bandung? Berikut kami ulaskan. Yang pertama ada nama Bojan Hodak. Pelatih kepala Persi Bandung, Bojan Hodak, masuk radar sosok yang berpotensi hengkang dari sekuat Mahu Bandung. Hal itu lantaran kontraknya segera berakhir dan belum ada deal antara dirinya dan manajemen Persi Bandung. Bojan Hodak mengungkapkan pernyataan terkait dirinya yang belum tentu bersama Persi Bandung pada musim depan. Menurutnya yang harus dipastikan adalah masa depan dirinya apakah masih dipercaya membela Mahu Bandung atau tidak. Kita lihat saja nanti karena yang pertama adalah saya harus tahu dulu siapa yang menjadi pelatih pada musim depan, kata Bojan Hodak. Di urutan nomor 2 ada nama Ahmad Juvrianto. Ahmad Juvrianto merupakan pemain senior Persi Bandung yang biasa menempati posisi back tengah. Sebagai pemain lini belakang, pemain yang akan bisa Pak Juppe ini sudah langkah dimainkan oleh pelatih Persi Bandung yaitu Bojan Hodak. Terkait kabar kontrak terbarunya, hingga sekarang ini belum ada informasi yang dikeluarkan pihak manajemen Persi Bandung. Di urutan nomor 3 ada nama Teja Paku Alam. Teja Paku Alam yang merupakan salah satu keeper terbaik Persi Bandung masuk dalam rumor yang akan pergi dari Maung Bandung. Sebutkan keeper kelahiran painan Sumatera Barat ini bakal digait oleh Semen Padang. Teja Paku Alam bergabung dengan Persi Bandung sejak 16 Januari 2020 dan kontraknya akan berakhir pada 2027. Di urutan nomor 4 ada nama Victor Iqbonevo. Victor Iqbonevo dikabarkan lebih santer angkat kaki dari Persi Bandung pada musim depan. Selain karena mani bermain dan kontrak, adanya tawaran serius dari PS-PS PR, jadi sebab lainnya. Di urutan nomor 5 ada Kakang Rudianto. Kakang Rudianto yang menempel di posisi back tengah ini juga ramai bakal dibelas oleh Persi Bandung karena kabarnya sudah dilirik oleh Bayang Karay FC. Disebutkan Bayang Karay FC akan menaiknya karena Kakang adalah pemain yang berstatus polisi. Di urutan terakhir ada nama Fitul Dwi Rustava. Kodaan sekaligus kabar itu muncul karena penjaga gawang kelahiran Garut 1995 itu minim bermain di Persi Bandung. Selain mani bermain, kan PS-PS biak mengulangkan lagi Fitul Dwi Rustava ke tanah pabat juga diperkuat dengan durasi kontaknya yang segera usai. Fitul Dwi Rustava sebagai keeper Persi Bandung saat ini sedang dikoda untuk masuk ke PS-PS biak. Terima kasih telah menonton!